And I'm getting mighty tired of your trifling waves And I'm listening to that jackass break Halo, selamat datang di channel Muhammad di New York Nama saya Mega Dan sekarang kita ada di dapur saya lagi Hari ini saya bikin turkey Ini turkey-nya mungkin kalau kayak gini gak begitu keliatan ya Jadi saya mau ahap aja Ini udah matang, tadi saya cobain dikit Saya mau tau dadanya itu moist apa enggak kan Ini dia Ini resep yang beda Jadi ini bukan resep tradisional orang-orang sini, orang-orang barat gitu Ini resep ala Asia Jadi bumbunya ini kita pakai garlic pastinya Oyster sauce sama garam Tapi yang beda biasanya itu dilapisin sama butter Jadi ini saya double-double Saya lapisin butternya untuk di dalam kulitnya Dan di luarnya saya lapisin pakai mayonnaise Rasanya ternyata mayonnaise itu bikin crispy banget kulitnya Tadi sih saya udah cobain enak Tapi saya mau cobain kulitnya Jadi dagingnya itu moist Enak banget Dan rasanya mantap Ini kulitnya Kau bisa denger ini crispy banget Bismillahirrahmanirrahim Ini nagih banget Kulitnya garing Rasanya mantap Rasanya mantap Macem-macem rasa ada disini Tapi gurih enak Karena salpun itu kan sebenarnya dia rasanya itu lebih Apa ya Lebih bland Seratnya gak ada Terus abis itu rasanya juga lebih tawar gitu dibanding ayam Jadi ketika dikasih bumbu ala-ala Indonesia A la Asian Itu enak banget Penasaran gimana cara bikinnya Ditonton terus sampai selesai ya Sebenarnya bumbunya itu gampang banget Tapi masalahnya Lebih ke prosesnya yang agak PR Ini saya beli Kalkun Frozen Sebenarnya bukan karena ikutan Thanksgiving Tapi karena memang lagi promo Bulan November Ini harganya Segini itu kayak 13 dolar belum pajak Jadi sebenarnya lumayan lagi murah Kalo lagi promo Tapi kalo mau beli kalkun Yang utuh kayak begini Ini gak bisa Kayak hari-hari tuh gak semuanya jual Tapi karena memang ini bulannya untuk Thanksgiving Jadi banyak banget yang jual Dimana-mana Terutama di American Store Dan promo Jadi yaudah saya ikutan beli Karena saya belinya Frozen Kamu jangan salah Ini saya beli 2 hari yang lalu Jadi karena beku Saya harus taro di suhu ruangan selama 2 hari Kemarin saya cek Saya pikir sehari cukup Ternyata masih dingin Jadi gak saya ganggu-ganggu di pojokan dapur aja Sebenarnya bisa pake microwave Tapi saya gak yakin Microwave itu muat deh Ukuran tercih sebesar ini Jadi yaudah Saya biarin aja di suhu ruangan 2 hari Jadi ini saya beli 2 hari yang lalu Sekarang baru saya mau Marinate Marinate kita bumbuin dulu Yang bikin saya seneng belanja disini Itu semuanya jelas Kalorinya jelas Nutrition factsnya jelas Kamu bisa liat Ini kalorinya itu termasuk kecil banget Jadi buat kamu yang diet Ini memang daging yang lean banget Jadi rencananya Ini kita buka Kita cek Masih dingin apa enggak Masih beku apa enggak Gitu Karena kemarin masih beku Kalau misalnya udah gak beku Kita cuci Lalu kita marinate Marinate-nya simple aja Saya karena gak mau pake bumbu ala-ala barat Bumbu orang-orang sini Amerika gitu Yang biasanya mereka pake Herbs, oregano Apalah pokoknya bumbu-bumbu itulah Bumbu-bumbu itali itu Saya gak mau Jadi saya cuma mau pake bawang putih Dan garam Oke terki udah kita cuci Tadi ternyata ditinggalin leher Ampelak dan hati Kita lanjut dengan marinate-nya Tadi saya bilang pake garam dan bawang putih Tentunya saya akan tambahin minyak Saya pake olive oil yang ada aja Kamu bisa pake minyak apapun Ini marinate yang paling simple dan paling favorit Karena saya suka bawang putih Kalau kamu punya jahe Kamu bisa serut jahe Cuman saya males Menurut saya ini gak masalah Kayak gini aja Biasanya kalau saya buat marinate ayam Untuk ayam tepung juga Saya pake gini aja Kadang pake soy sauce Tapi kalau kamu mau pake soy sauce Kamu gak bisa lama-lama untuk marinasinya Kamu gak bisa lama-lama marinate-nya Karena jadi apa ya Kayak agak ada gasnya gitu Saya kurang ngerti lah dari soy sauce-nya Jadi karena kita niatnya mau marinate 2 hari Kita tadi defrostnya 2 hari Dan sekarang kita mau marinate 2 hari juga Jadi saya pake garam aja Kita marinate sambil kita massage Aduh kayaknya enak gitu ngebayangin dipijit kayak gini kan Ini saya agak ngerasa aneh sih Kalau boleh jujur ketika saya marinate sekalian Pijit-pijit si turkey Karena gede banget Ini pertama kali saya bikin kan Apa ya rasanya tuh aneh Apalagi ketika saya harus marinate dalemnya gitu Itu aneh banget Karena lubangnya gede dan dalem dan gelap Kadang saya ngebayangin ketika saya masuk Tangan saya bisa keluar lagi Gak gitu lah pokoknya Intinya ini pengalaman yang beda banget lah Bikin turkey ini Jadi sekali lagi Turkey itu rasanya hambar Gak ada guring-guringnya kayak ayam gitu sebenernya Jadi dia lembut banget rasanya Jadi bener-bener harus dibunggu Kalau emang kamu lidahnya kayak lidah Indonesia kayak saya gitu Kayak kalau ngerasa-rasa hambar Saya gak sanggup makannya Jadi bener-bener harus dimarinet Biasanya sehari atau dua hari Saya pilih dua hari Dan untuk tradisional bikin turkey Biasanya marinet ada dua cara Ada yang namanya wet brine Ada yang dry brine Biasanya orang-orang pake wet brine Caranya gimana? Itu caranya kayak bikin tempe goreng Jadi harus direndem sama air yang dikasih garam Mungkin garam dan bawang putih kalau saya Tapi karena ini turkey besar ya Gak kayak tempe Jadi kamu harus punya wadah yang besar Plus kulkas kamu pun harus kosong Tapi itu cara tradisional disini gitu Rata-rata semua orang pake wet brine Sampai saya temuin Ada yang pake dry brine Jadi dia cuma kasih Misalnya kalau saya ini Garam dan bawang putih Tapi dia gak pake minyak Karena saya kebiasaan Kalau saya marinasi ayam Saya pakein minyak Atau marinasi daging apapun itu Saya pake minyak Garam dan bawang Kalau misalnya kering Jadi ini juga saya pakein minyak Jadi ini bukan wet brine Bukan dry brine Jadi kayak semi dry brine Apalah Tapi kita liat aja Hasilnya itu oke banget sih Rasanya menyerap banget ke daging Enak banget Jadi ini bisa dicontoh lah ya Kulit turkey ini tebal Banyak banget yang bilang Memang kita harus marinasi Bahkan di bawah kulit Jadi ada beberapa bagian dari kulitnya Memang udah kayak lepas gitu sama dagingnya Nah itu kesempatan kita Untuk bisa masukin jari-jari kita Dan bumbuin Underskinnya Di bawah kulitnya si turkey Karena kita akan masukin ke kulkas Pastinya kita harus Ngebungkus rapet daging ini Supaya gak terkontaminasi lah Bahan-bahan lain yang ada di kulkas Jadi ini saya pake cling wrap Yang mana ngabisin semua Jatah cling wrap saya Langsung abis Terkingnya besar banget Kita masukin ke kulkas Dua hari Oke ini udah hari keempat Dari saya beli Dua hari pertama defrost Dan ini udah dua hari setelah Marinai turkey di dalam kulkas Kita langsung bikin Buat wangi-wangiannya Saya pake bawang putih Jahe Bawang bombay Nanti saya juga pake daun bawang Dan lemon Sebenernya tradisionalnya Mereka itu pake bawang bombay Lemon Kadang apel Terus bawang putih Jadi disini saya tambahin jahe Karena kan kita mau Wangi-wangi asia Dan saya suka banget Wangi jahe Dengan Unggas gitu Dengan makanan-makanan Kayak ayam Dan mungkin turkey juga cocok banget Sebenernya saya Pernah masak turkey Tapi gak pernah masak Yang seutuh Kayak gini Karena kalo memang Gak bulan November Atau akhir Oktober Mereka jual turkey Yang udah dipotong-potong Ini turkey kita Yang sudah dimarinate Selama dua hari Udah dibungkus rapet kan Semoga rasanya nyerep Tapi rasanya nyerep sih Karena saya udah coba kan Kita pake roasted pan Roasted pan biasanya Ya ada jaring-jaringnya Kayak ginilah Sebenernya ketika Manggang Itu ya tinggal Manggang aja Tapi PRnya itu Berhari-hari Karena ini besar Dan Memang turkey ini Berat banget kan 6,5 kilo Jadi ya Mindah-mindahin Ngangkat-ngangkatnya Ya lumayan juga olahraga tangan kan Selesai masak turkey Tangan saya berotot Kita keringin Lalu baru kita Bumbuin lagi Ini harus kering Biar bumbunya lebih nyerep Untuk bumbu yang pertama Ini saya masukin Oyster sauce Bubuk bawang putih Dan garam Udah Ini yang pertama Kita akan Olesin Di dalem Daging turkeynya Dan sekelilingnya Secukupnya Kamu bisa pake kuas Tapi saya gak mau repot Udah pake tangan aja Menurut saya Tangan yang lebih bersih Karena saya bisa cuci tangan Kapanpun Ketika saya ngerasa Kotor Atau udah gak nyaman Gitu kan Jadi Bumbu pertama itu Pokoknya yang paling penting Di dalamnya dulu Lanjut Untuk di Lapisan luarnya Saya tambahin Butter Jadi sebenarnya Untuk tradisionalnya Mereka biasanya pake butter Oregano Bawang putih Lalu di Olesin di Sekeliling Turkey nya Tapi ini jadinya Saya ala-ala Asia Tapi tetep Saya pake butter Tapi ini untuk Bumbu Lapisan kedua Nanti ada lapisan Ketiganya juga Lapisan keduanya Butter Oyster Sauce Bawang putih Dan Jarem yang tadi Sisanya Saya lapisin lagi Ke semuanya Terutama Di bawah kulit Si Turkey Mungkin ini yang akan Ngejaga kelembapan Dagingnya Karena Katanya Kalau kamu salah Itu bisa Bikin dagingnya Kering Yang mana kita Gak mau banget Jadi Turkey itu Tricky Bisa kering Bisa moist Jadi gak bisa Di tengah-tengah Nah inilah Katanya salah satu Tricknya Kita olesi Bumbu ini Ke semuanya Pokoknya Ke semua lapisan Yang bisa kamu pegang Atau yang bisa Kamu sisipin Sekalian kita Pijet-pijet lagi Si Turkey Biar dia baik Sama kita Jadinya moist Kita Oles Semuanya Selesai Olesan kedua Baru Untuk Lebih Wangi-wangi Aisha Kamu bisa Tambahin Daun salam Atau Serah Yang kayak gitu Tapi saya Gak ada Jadi saya Gak ada Aja lah Yang penting Ada jahe Bawang bombay Bawang putih Aman Kita tutup Rapet Untuk kakinya Saya tambahin Daun bawang Juga Saya suka Wangi daun bawang Dimanapun Pokoknya Ini wangi-wangian Yang saya suka Dan yang selalu Ada di kulkas saya Lanjut Untuk Lapisan terakhir Saya ketemu resep Yang dia bilang Kalau pakai mayonnaise Kulit Turkey nya jadi Garing Yang mana benar Jadi saya pakai mayonnaise Cuman Gimana ya Karena ini baru pertama kali Saya jadi ambil dari sana Ambil dari sini Kalau dia cuma pakai mayonnaise Gak pakai butter Kalau orang-orang disini Di Amerika Dia cuma pakai butter Gak pakai mayonnaise Ini saya pakai semuanya Pokoknya Pakai yang saya pikir benar Yang mana saya olesin Awalnya tanpa butter Jadi pakai butter Baru sekarang terakhir Lapisan terakhir di luar Pakai mayonnaise Berharap Kulitnya garing Sebelum kita masukin ke oven Pastinya kita masukin Air dulu Di loyangnya Tinggal kita masukin ke oven Selama satu jam Nah Karena memang Turkey ini Rawan Apa kering Terutama bagian dada Jadi Satu jam pertama Itu dadanya di bawah Lalu nanti Satu jam kedua Kita balik lagi Dadanya jadi di atas Jadi kita puter balik gitu Yang kedua Masak sekitar 50 menit 45 menit Sampai Satu jam juga Jadi intinya Dua jam masak Satu jam dada di bawah Satu jam dada di atas Nah ngebaliknya Ini nih yang PR Sebenernya Dan emang berat Tangan saya Pegel Cuman worth it lah Karena memang enak banget Kita balik Terus Sudah dibalik Kita oles lagi sedikit Untuk atas Ini dadanya kan Yang biasanya tuh Paling kering katanya Jadi kita oles lagi Sebelum kita masukin lagi Kedalam Mal oven Untuk dipanggang Papi mayonnaise lagi Ini sisa yang tadi aja Mayonnaise-nya Ini dadanya Lalu kita oven Lagi Ini bisa diliat Stuffing ala Asia Pakainya daun bawang Bawang bombay Bawang putih Sama lemon juga sih Dadanya udah Dibalik ke atas Kita lanjut Masukin ke oven lagi Selama ini Saya bikinnya 60 menit sih 55 menit Tadi saya cek Ketika 40 menit pertama Kayaknya Agak mau kering gitu Bukan agak mau kering Agak mau Menghitam dadanya Jadi saya tutupin Pakai Aluminium foil Sampai panggangan selesai Sekarang kita buka Pas Saya suka sama hasilnya Saya puas banget sama hasilnya Ini turkey pertama saya Dan berhasil Jadi intinya Semua pasti bisa lah Kalau saya bisa Dan ini enak banget Karena ini asian style Jadi ini cocok banget lah Dimakan pake nasi Apalagi kalo misalnya Kamu pake sambal pun cocok Pake tambahan kecap Pun cocok Atau kamu mau bikin sauce Atau gravy nya Dari hasil Kuah-kuah Yang memang jatohan gitu Tadi pas kita panggang kan Turkey kita udah jadi Sebelum kamu potong Kamu harus istirahatkan 30 menit dulu Biar Lebih moist Katanya Pokoknya semuanya katanya Karena ini pertama kali Dan saya udah google Udah nonton Banyak banget youtube Dan inilah hasilnya Cocok Enak banget Buat saya pribadi Ini sempurna buat lidah saya Dan rasanya Kalkun kita udah jadi Ini enak banget Enak banget Karena pertama kita udah Cobain si kulit Yang goreng Ini saya mau potong Dadanya Dagingnya Biar kamu liat Kalo memang ini gak kering Ini moist Ini lembut Banget Mungkin Turkey di Indonesia Gak banyak Tapi kamu bisa pakai Sedikit tips disini Untuk bikin ayam panggang Kamu bisa coba pakai Mayonnaise Berarti kan Untuk kulit si ayam panggang Siapa tau jadi Guareng Banget Bikinnya gampang banget kan Jadi kalo misalnya next time Kamu mau bikin turkey Roasted turkey Kamu bisa coba Bumbu ini Karena rasanya Banget Enak Pokoknya Detail-tail Indonesia Pasti cocok Oke kalo begitu Sekian dulu untuk hari ini Jangan lupa di like videonya Di subscribe Buat kamu yang belum subscribe Channel saya Sampai ketemu lagi Sampai ketemu lagi Terima kasih.